assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel sukang setiawan nah pada video kali ini kita akan bahas bagaimana cara mengambil screenshot dengan menggunakan 3 buah jari jadi kita akan mengambil screenshot dengan cara yang seperti ini aja nah dia akan secara otomatis sudah jadi screenshotan ya oke pada video kali ini saya menggunakan handphone xiaomi redmi 4x cara mengambil screenshot dengan usapan 3 jari ini sangat bermanfaat buat kalian yang tombol untuk screenshotnya itu sudah tidak bisa seperti tombol power sama tombol fold up atau fold down nya sudah tidak berfungsi dengan baik ya maka salah satu cara untuk bisa tetap mengambil screenshot yaitu dengan cara menggunakan swipe 3 jari seperti ini oke untuk cara mengaktifkannya caranya sangat mudah yang pertama kita masuk ke bagian pengaturan terlebih dahulu dari handphone ini nah seperti ini disini saya menggunakan launcher lainnya ya bukan pakai MIUI launcher ya jadi mungkin tampilannya agak beda tapi kalian langsung saja masuk ke bagian pengaturan kemudian pilih setting atau pengaturan di handphone kalian nah kalau sudah seperti ini kemudian silahkan geser ke bawah kita cari yang namanya additional setting atau setelan tambahan kalau handphone kalian masih menggunakan bahasa Indonesia oke kita pilih ini additional setting seperti ini kemudian kita geser ke bawah nah disini kan ada tulisannya button and gesture gesture shortcut nah disini kita pilih yang ini kalau yang bahasa Indonesia silahkan disesuaikan ya oke disini kita bisa meng-custom tombol ini fungsinya untuk apa misal launch camera artinya untuk membuka kamera ini kita pakai tombol apa kemudian mengambil screenshot kita pakai tombol apa dan lain-lain nah di video kali ini kan kita bahas tentang bagaimana sih cara mengaktifkan fitur tiga jarinya ya untuk mengambil screenshot berarti kita pilih yang ini take screenshot nah kita klik disini disini ada banyak pilihan tombol yang bisa kita gunakan seperti long press home button artinya kita tinggal menekan tombol home secara lama maka dia secara otomatis akan mengambil screenshot nah nah ini kan ada pilihannya untuk mengambil screenshot semua ya biasanya masih ada yang seperti ini settingannya masih non jadi untuk mengambil screenshot seperti ini dia tidak bisa makanya itu kita aktifkan disini teks screenshotnya ini kita ganti ke slide three finger down artinya geser atau usap tiga jari kebawah maka dia akan mengambil screenshot oke kita coba ya kita tiga jari seperti ini kemudian kita geser dan swipe down nah secara otomatis dia akan seperti ini nah dia sudah akan mengambil screenshotnya oke disini bisa kita edit edit lagi misalnya kita ambil cuma segini aja kemudian kita klik save nah seperti itu gimana mudah banget kan baik sekian tutorial bagaimana cara mengambil screenshot dengan menggunakan tiga jari buat kalian yang masih bingung bisa tulis di kolom komentar ya untuk pertanyaannya jangan lupa untuk klik tombol subscribe nya untuk mendukung channel ini agar semakin berkembang oh iya jangan lupa untuk share video ini ya biar bisa bermanfaat buat orang lain oke terima kasih sudah menonton video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh